Al-Fatihah Sebuah kisah yang mungkin sulit dipercaya, tapi begitulah hidup. Namanya adalah Bima, seorang pemuda berusia 19 tahun. Masih sangat muda, penuh semangat, dan berencana untuk menempuh hidup yang berbeda. Siapa sangka, jalan hidupnya membawanya pada sebuah cinta yang begitu tak terduga, pada seorang wanita yang berusia jauh lebih tua darinya. Siti, wanita berumur 76 tahun. Bima bukan berasal dari keluarga yang kaya, bahkan kehidupan keluarganya sangat sederhana. Ia hanya seorang pemuda desa yang bercita-cita untuk mengubah nasib. Suatu hari, Bima bertemu dengan Siti, seorang wanita tua yang sudah lama hidup sendiri. Siti kehilangan suaminya bertahun-tahun yang lalu dan tak memiliki anak. Dia adalah wanita yang hidup dalam kesepian. Namun, dibalik usia senjanya, Siti masih memiliki semangat hidup yang luar biasa, penuh kasih, dan bijaksana. Pertemuan mereka di sebuah pasar kecil memulai hubungan yang tak terduga. Bima sering membantu Siti tanpa pamrih, mengantarnya ke pasar, memperbaiki rumahnya yang mulai usang, hingga sekadar menemani berbincang. Hari demi hari, kehadiran Bima membawa kebahagiaan baru dalam hidup Siti. Meskipun usia mereka terentang jauh, hati mereka bertemu dalam kesederhanaan dan kehangatan. Tak lama, sesuatu yang tak pernah diduga pun terjadi, Bima melamar Siti. Ini bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena kasih sayang yang tulus. Bima merasa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya, tanpa syarat, dan ia ingin membalas cinta itu. Banyak orang yang mencibir, menganggapnya gila, bahkan keluarganya sendiri menolak keputusan itu. Namun, Bima tetap teguh. Aku tahu kalian tak akan mengerti, kata Bima pada suatu malam kepada ibunya. Tapi aku merasa bahagia bersamanya. Ia memberiku cinta yang tulus, sesuatu yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Akhirnya, meski dihujani kritik dan pandangan sinis, Bima dan Siti menikah dalam sebuah upacara sederhana. Namun, kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Ketika malam pertama tiba, Bima masuk ke kamar dengan hati yang berdebar, bukan karena nafsu, tapi karena ketulusan. Ia tahu kehidupan rumah tangga mereka tidak akan seperti pasangan muda pada umumnya. Ia sadar bahwa usianya yang jauh lebih muda dengan Siti akan membawa tantangan. Di dalam kamar, Siti duduk di tepi ranjang. Wajahnya tersenyum lelah, namun penuh kelembutan. Bima, aku tak bisa memberimu apapun selain cinta. Aku tahu mungkin ini sulit bagimu, tapi terima kasih sudah mau bersamaku, ucap Siti lirih. Bima tersenyum dan mendekatinya. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Balasnya. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi malam itu. Ketika Bima menggenggam tangan Siti dengan lembut, tubuh wanita itu tiba-tiba terkulai lemas. Matanya perlahan terpejam dan nafasnya berhenti. Siti meninggal dunia dalam pelukan Bima di malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan mereka. Bima terguncang. Tubuhnya gemetar tak kuasa menahan isak tangis. Semua terasa begitu cepat. Malam itu menjadi malam yang tak pernah akan dilupakannya. Cinta yang ia perjuangkan. Harapan yang ia bangun. Semua sirna dalam sekejap. Di malam pertamanya, ia kehilangan wanita yang begitu ia cintai. Keesokan harinya, berita kematian Siti menyebar. Orang-orang yang tadinya mencemoh pernikahan mereka kini hanya bisa terdiam. Mereka akhirnya mengerti bahwa cinta Bima kepada Siti bukanlah lelucon. Bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan akal, tapi murni, tulus, dan nyata. Bima menghadapi hari-hari selanjutnya dengan kesedihan yang mendalam. Namun, dalam kepergian Siti, ia menemukan kedamaian yang aneh. Ia merasa bahwa Siti pergi dengan bahagia. Dalam pelukannya, di malam yang menjadi bukti bahwa cinta sejati tak mengenal usia. Bima tidak menyesali apapun. Ia tahu bahwa dalam hidup yang singkat bersama Siti, ia telah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah malam itu, Bima menjalani hari-harinya seperti tenggelam dalam kehampaan. Sepi dan sunyi seolah menjadi teman setianya. Setiap kali ia pulang ke rumah yang dulunya dihiasi dengan tawa lembut Siti, yang tersisa hanyalah kenangan. Rumah yang sederhana itu terasa begitu besar dan kosong, meskipun sebenarnya tidak ada yang berubah. Hanya saja, kehadiran Siti yang selalu meneduhkan hatinya kini tak ada lagi. Bima sering duduk berjam-jam di kursi depan rumah, memandangi halaman yang pernah menjadi tempat mereka berbincang. Ia menata pohon jambu yang dulu sering mereka petik bersama, kini terlihat lebih layu, seakan ikut merasakan duka yang mendalam. Setiap sudut rumah menyimpan jejak Siti, aroma teh yang ia seduh setiap pagi, shaltuanya yang masih tergantung di belakang pintu, dan bahkan tawa kecilnya yang samar-samar masih terngiang di telinga Bima. Di hari-hari pertama setelah kepergian Siti, Bima terbangun di malam hari dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Ia sering terjaga, menatap langit-langit kamar sambil mengingat malam itu. Malam terakhir di mana ia menggenggam tangan wanita yang sangat dicintainya. Ia memikirkan semua yang sudah terjadi begitu cepat. Mereka baru saja menikah. Ia baru saja berjanji akan menjaga Siti, namun takdir berkata lain. Orang-orang di desa mulai memandang Bima dengan rasa ibah. Mereka yang sebelumnya mencibir dan meremehkan hubungannya dengan Siti, kini terdiam penuh penyesalan. Setiap kali Bima melangkah keluar rumah, mata-mata penuh simpati dan bisik-bisik lirih selalu mengikutinya. Namun, tak ada satupun yang mampu menghibur hatinya yang hancur. Suatu sore, seorang tetangga tua yang dulu sangat dekat dengan Siti datang berkunjung. Namanya Bumirah, seorang wanita yang seumuran dengan Siti, namun hidupnya masih dipenuhi semangat. Ia datang dengan membawa sepanci kecil sup, seperti ingin menghibur Bima yang terlihat semakin kurus. Dengan mata penuh kasih, Bumirah duduk di samping Bima, memberikan panci itu kepadanya. Bima, kamu tahu, Siti pernah bercerita padaku bahwa ia merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupnya. Ujar Bumirah dengan suara serak, berusaha tegar meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia sering bilang, Bima itu seperti malaikat yang Tuhan kirim untuk menemaniku di sisa hidupku. Aku tahu aku tak punya banyak waktu lagi, tapi selama Bima ada di sisiku, aku merasa hidup lagi. Mendengar itu, hati Bima semakin terhimpit. Tangis yang selama ini ia coba tahan akhirnya pecah. Ia menangis di hadapan Bumirah, meluapkan semua rasa sakit yang ia simpan selama ini. Aku hanya ingin membuatnya bahagia, Bu. Tapi kenapa semuanya berakhir secepat ini? Aku bahkan belum sempat melakukan banyak hal untuknya. Bumirah mengusap bahu Bima dengan lembut. Siti sudah bahagia. Nak, kamu sudah memberikan lebih dari cukup. Cinta yang tulus itu lebih berharga dari apapun. Jangan merasa bersalah karena waktu kalian singkat. Kadang, Tuhan punya cara sendiri untuk menunjukkan betapa besarnya cinta itu, walaupun hanya sesaat. Waktu berjalan, tapi luka di hati Bima tidak sembuh dengan cepat. Setiap hari ia mendatangi makam Siti yang tak jauh dari rumah mereka. Di sana, Bima menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara seolah-olah Siti masih di sisinya. Kadang, ia membawa bunga yang Siti suka. Kadang ia duduk di atas tanah yang dingin itu, bercerita tentang hari-harinya. Di setiap kalimat yang ia ucapkan, ada kerinduan yang mendalam, sebuah perasaan kehilangan yang tak pernah bisa ia hapus. Di setiap malam yang panjang, Bima kerap bermimpi tentang Siti. Dalam mimpinya, Siti tersenyum padanya, dengan wajah yang begitu damai. Jangan sedih lagi, Bima. Bisik Siti dalam mimpinya. Aku selalu ada bersamamu. Kamu sudah memberikan semua yang aku butuhkan. Mimpi-mimpi itu menjadi pelipur laranya. Meskipun setiap kali terbangun, Bima merasa hatinya kembali kosong. Namun, perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa Siti sudah pergi. Ia mulai sadar bahwa cinta mereka tidak diukur dari seberapa lama waktu yang mereka habiskan bersama, tetapi dari seberapa dalam mereka saling memahami dan mencintai. Meski kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang, Bima tahu ia harus melanjutkan hidupnya. Siti mungkin sudah tiada, tapi cintanya akan selalu hidup dalam hatinya. Ia tak pernah melupakan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk terus hidup dan menyebarkan cinta seperti yang pernah ia pelajari dari Siti. Kini, setiap kali Bima berjalan melewati pohon jambu di halaman rumahnya, ia tersenyum. Ia teringat bagaimana Siti dengan tangan tuanya memetik buah-buah kecil itu untuk diberikan padanya. Di sanalah ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selama ada cinta, tidak ada yang sia-sia. Dan di setiap malam yang hening, ketika angin berbisik lembut di jendela kamarnya, Bima tahu cinta mereka masih ada. Di setiap hembusan angin malam, ia bisa merasakan kehadiran Siti seolah berbisik di telinganya. Jangan pernah lupa, Bima, cinta kita abadi. Demikianlah sahabat Bicara Kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Kisah Nyata Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!